Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di channel The Scarbinting, yaitu channel yang khusus membahas tentang dunia cetak dan saplon Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu mengetes atau menguji coba printer biasa, yaitu printer injek dipakai untuk membuat after film saplon Nah, untuk video kali ini kita uji coba apakah berhasil atau tidak, teman-teman ikutin terus videonya, jangan kemana-mana ikutin terus sampai selesai, dan yang belum subscribe jangan lupa klik like dan subscribe terlebih dahulu, dan aktifkan tanda loncengnya biar tidak keninggalan video terbaru dari channel The Scarbinting, oke langsung saja kita ikutin videonya bagaimana cara atau hasil tes dari printer biasa yaitu kita menggunakan printer printer canon IP i2770 Nah, disini sudah kita siapkan desainnya ya, disini kita buat dua jenis font jadi yang atas ini tebal, yang bawah kecil-kecil, nanti supaya kita tahu untuk perbedaannya apakah yang kecil-kecil ini juga bisa tembus ketika waktu proses penyemprotan filmnya, nah sebelum di-brand kita setting dulu untuk printernya ya, jadi kita pilih preference nah disini ada maintenance, ada effect, ada back setup, main, quick setup, kita pilih yang main nah kemudian disini ada custom, ada fast, ada standard, kita pilih yang high ya nah, kenapa kita pilih yang high, supaya nanti hasil printnya kualitasnya lebih bagus, lebih tajam dan lebih pekat jadi untuk film sablon nanti akan tidak bergerigik ya karena nanti kualitasnya lebih bagus setelah itu baru kita klik oke, kita print oke, ini sekarang kita print menggunakan print biasa ya kita lihat hasilnya kita tunggu sampai keluar nah ini printer Canon ya, printer biasa kita tes buat after film sablon aduh nyangkut nah hasilnya ini ya hasilnya pekat ya jadi harus dibuat pekat untuk hasil printnya kualitas yang high lumayan pinggirnya tidak ada gerigik jadi pastikan kondisi printernya masih bagus ya oke, sekarang kita lanjut untuk proses after atau proses membuat filmnya oke, ikuti terus videonya jangan kemana-mana jangan di skip-skip ya teman-teman oke teman-teman untuk minyaknya yaitu aku menggunakan ini ya minyak goreng atau minyak sayur ini, kelapa kelapa hijau nah sebenarnya pakai minyak goreng yang lain juga bisa tapi aku akan coba pakai ini ya ini lebih lebih bening karena ya minyaknya teman-teman bisa coba pakai bimoli sunrace atau merk lain silahkan dicoba semoga berhasil untuk percobaan kali ini ya nanti kayak ini akan aku tuang di botol terpisah menggunakan botol kecil ya jadi tidak langsung disini karena ini nanti dipakai buat goreng tempe jadi aku ambil sedikit aja baru kita pakai buat praktek oke, ikuti terus videonya oke teman-teman kita sekarang mulai untuk pengolesan obat afternya ya disini aku menggunakan bremol rn100 berbasis minyak biasanya kalau untuk sablon kain atau kaos menggunakan bremol tag ini untuk sablon gelas plastik ataupun plastik jadi menggunakan rn100 oke, ini screennya ya sudah aku siapkan nanti akan kita pakai buat uji coba kebetulan aku punya screen yang bolong nah ini screennya bolong seperti ini nah jadi kalau teman-teman punya screen yang sobek seperti ini jangan dibuang ini masih bisa dipakai ini dengan cara ditambal menggunakan lakban pening kita hindari untuk lubangnya nah kemudian untuk pengolesannya disiapkan kartu bekas seperti ini bisa menggunakan kartu ATM ataupun KTP yang sudah tidak terpakai atau atau memakai kartu bekas simpati seperti ini atau kartu apalah yang penting kaku seperti ini nah untuk obat abstractnya sudah aku campur dengan sense testernya ya jadi saya masukkan di botol kecil seperti ini jadi kalau mau pakai tinggal kita tuang disini jadi untuk obat abstract tidak kita campur semua disini aku biasanya menggunakan secukupnya saja saya tuang di botol atau di wadah terpisah seperti ini nah kemudian untuk pengolesannya diusahakan jangan kena sinar lampu seperti ini ya jadi harus di tempat yang tidak ada cahaya ataupun tidak ada sinar lampu oke sekarang kita matikan dulu lampunya yang di atas supaya tidak menyinari screennya oke lampu di atas sudah kita matikan saatnya kita pengolesan obat abstractnya untuk pengolesannya di bagian depan dan belakang nanti tipis aja teman-teman kalau mau membuat abstract film sablon jangan terlalu tebal kita balik dulu kameranya oke kita tuangkan obat abstractnya disini pengolesan di tempat yang gelap jangan kena cahaya lampu ataupun cahaya matahari kita gosok-gosok bolak-balik di satu arah ya di bawah ke atas kita ratakan di semua screen seperti ini setipis jadi tipis jangan terlalu tebal oke setelah itu kita balik screen kita olesin juga di sebaliknya kita tambahin lagi dengan obat abstractnya oke setelah itu kita gesot lagi sampai merata oke sampai merata ya sisa dikembalikan ke wadahnya balik lagi gesot lagi nah seperti oke nah jadi hasilnya itu tipis ya teman-teman ya nah ini tipis oke setelah ini dikeringkan dengan kipas angin nah untuk mengeringkan yaitu di tempat gelap juga jangan kena cahaya dulu kita keringkan terlebih dahulu mengeringkan yaitu di tempat gelap seperti ini ya ini mohon maaf kalau videonya gelap karena memang harus tempat yang remang-remang jadi tidak ada cahaya ini kita keringkan sekitar 20 menit sampai 30 menit sampai benar-benar kering oke kita tunggu sampai kering cek oke teman-teman sekarang gambarnya sudah kita siapkan oke teman-teman sebelum ditempel di screennya ini gambarnya kita olesin dulu dengan minyak goreng ya ini minyak gorengnya sudah kita pindah di wadah seperti ini nah caranya ini teman-teman cari alas kaca ya karena aku gak ada kaca jadi aku pakai ini tutup nah ini caranya dibalik dulu seperti ini baru diolesin dengan minyak sayurnya atau minyak gorengnya nah jadi sambil nunggu screennya tadi kering ini kita olesin kita tetesin seperti ini nah setelah tetesin kemudian di ratakan menggunakan kartu ya ataupun apa yang rata lah pokoknya nah diratakan kita tambah lagi sampai merata semua ini jadi beda dengan minyak goreng minyak tanah kalau minyak tanah lebih mudah jadi langsung pasang di screen kalau ini sebaiknya diolesin dulu baru ditempel di screen karena kalau minyak goreng itu istilah bahasa jawanya yang lenyet yang lenyet nanti akan nempel di screen jadi sebelum ditempel kita olesin dulu minyaknya seperti ini seperti ini diratakan nah sampai gambarnya benar-benar transparan nah udah transparan kan ini ini yang aslinya kemudian yang belakang nah setelah yang belakang jadi kelihatan seperti ini baru ditempel di screennya setelah itu baru disinari dengan matahari ataupun dengan lampu oke kita lanjutkan kita akan nempel gambarnya di screen nah buat yang baru nonton silahkan ulang dari awal biar tidak ketinggalan videonya jangan di skip biar tidak ketinggalan informasinya nah ini screennya sudah kering sudah kering ini cara ngetes dipegang gini sudah kering baru kita tempelkan gambarnya yang tadi nah jangan kebalik ya ini yang aslinya kelihatan lebih tajam baru kita tempel seperti ini nah setelah ditempel kemudian diratakan lagi menggunakan kartu yang tadi menghilangkan gelembung-gelembung oke oke ini print biasa ya oke setelah ini baru kita sinari dengan matahari nah setelah saya sinari selama 25 detik menggunakan matahari kemudian langsung saya kuyur dengan air di bagian depan dan belakang nah kita kuyur seperti ini untuk menghilangkan bekas minyak gorengnya nah setelah dibilas dengan air mengalir kemudian kita semprot menggunakan semprotan burung seperti ini nah ini kita semprot semprot sampai tembus untuk pola gambarnya semprot 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 menggunakan semprotan burung dengan tekanan sedang jadi untuk semprotannya yang halus jadi itu bisa di setel untuk semprotan burungnya kita semprot di bagian depan dan bagian belakang juga seperti ini sampai kelihatan pola gambarnya nah setelah semprot lalu kita bilas lagi menggunakan air mengalir seperti ini bagian depan dan belakang oke sudah jadi teman-teman kita lihat hasilnya oke teman-teman setelah semprot dengan semprotan burung kemudian sekerin dijemur sampai kering supaya lebih kuat juga jika dijemur jadi tidak mudah rontok untuk penjemuran sekitar 20 menit atau 30 menit tapi harus kena sinar matahari langsung biar tidak nanti waktunya tidak mudah rontok oke nah untuk hasilnya adalah seperti ini nah ini sudah dijemur kemudian sebelum dijemur sebaiknya diterawang dulu seperti ini teman-teman bisa terawang di bawah lampu atau di bawah sinar untuk mengetahui disini biasanya kalau ada yang belum tembus itu teman-teman bisa semprot lagi nanti kelihatan jika ada yang belum tembus di pola gambarnya teman-teman bisa terawang terlebih dahulu sebelum dijemur karena nanti kalau sudah terlanjur dijemur di terawang gini ada yang belum semprot nanti susah tidak bisa diulang lagi harus dihapus semua jadi harus mulai dari awal lebih baik di terawang dulu seperti ini kita cari yang kira-kira belum tembus baru semprot lagi disiram dengan air dan setelah itu baru dijemur nah untuk hasilnya yang tadi adalah ini ya teman-teman bisa lihat yang kecil-kecil pun bisa keluar jadi terjawab lah sudah pertanyaan teman-teman selama ini yang banyak pertanyaan menggunakan print biasa berhasil atau tidak sudah saya praktekkan sudah saya uji coba ternyata bisa print biasa untuk membuat film sablon tapi dengan catatan untuk hasil filmnya harus tajam seperti ini harus pekat ya usahakan cut rate-nya masih original jadi hasilnya tajam seperti ini hasilnya bagus ini tadi sudah kita uji coba hasilnya seperti ini oke teman-teman mungkin itu saja untuk sedikit video kali ini kurang lebihnya mohon maaf semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa bantu terus untuk klik like komen dan subscribe yang belum subscribe buat yang sudah subscribe aktifkan loncengnya biar tidak kenilai video dari channel diskart printing oke maturnuan cukup sampai disini tunggu terus video-video berikutnya masih di dunia cetak dan sablon oke thank you for watching and see you next video selamat menikmati selamat menikmati